Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam Nindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabahaya Melapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah video Daripada Ustadz Badlishah alaudin Kita akan mengaji lagi ya Mendengarkan kajian Daripada Ustadz Badlishah alaudin ini guys Sebelumnya jangan lupa untuk disupport Channel Ustadz Badlishah ofisial ya Buat teman-teman semua Jangan lupa di subscribe Sudah mencapai 239 ribu subscriber Dan semoga dengan video ini ya Teman-teman sekalian Sedikit membantu ya Buat teman-teman untuk subscribe Ke channelnya Ustadz Badlishah Yaitu Badlishah alaudin ofisial Jom kita tengok videonya guys Let's go Tiga perkara yang kita nak tengok Saya ingat kita habiskan jalan hadis ya Makan masa sikit Tiga perkara yang kita nak tengok Pertama Nabi sebut Haiwan berbicara dengan manusia Ini menarik untuk kita bincang Kita ambil masa sikit Kita habiskanlah teruk ya Kalau minggu depan dia dah jadi Tak berapa panas Pertama Haiwan berbicara dengan manusia Pernah atau tidak Haiwan ini bercakap Dalam setakat Tuan-tuan pergi mengaji sana sini Dulu haiwan bercakap Dulu Ada haiwan yang bercakap Siapa yang sebut? Allah Ta'ala Dalam surah tu namal ayat 18 Allah Ta'ala rekodkan Semut bercakap Semut beri arahan kepada Kumpulan semut yang lain Bahawa Nabi Selamat nak lalu Jangan keluar Nanti kita jadi Semut penyek Bukan ayam penyek Semut penyek Semut Jadi semut tu bercakap Yang kedua Binata mana yang bercakap? Burung hutkut Dalam surah tu namal Ayat 23 sampai 24 Inni wajatum ra'atan tamlikuhum Wa utiat minkulli syai'in Walaha arsyun azim Sesungguhnya Ini cerita Hud-hud Direpot kepada Nabi Selamat Dia kuat mengadu Direpot kepada Nabi Selamat Ampun tuanku Patik jumpa seorang wanita Yang memerintah Dan dia dianugerahkan sesuatu Dan mempunyai singgah sana yang besar Aku dapati kaumnya Sedang menyembah matahari Selain pada Allah Dan syaitan Telah menjadikan mereka Memandang indah Perbuatan mereka Lalu menghalang mereka Daripada mendapat petunjuk Dia report pada Nabi Selamat Jadi dia boleh bercakap Nabi sebut Zibban yatakallam Kau akan jumpa Serigala yang bercakap Pening pagi ni Kita pikir Ada tak Serigala yang bercakap? Dia begini ya Kalau tuan-tuan ada masa di rumah Menengok TV Selain benda menengok Gegor berganza Tengoklah juga rancangan Yang boleh mencredikkan otak Antaranya National Geography National Geography ni banyak Benda-benda yang boleh Menjadikan otak kita Sesel otak tu berkembang Selain benda menengok Gegor berganza Cari rancangan Dog Whisperer Dog Whisperer ni cerita Penjinak anjing Walaupun kita Ada masalah dengan anjing Itu masalah kita Bukan masalah agama Dog Whisperer ni Dihostkan oleh Season Milan Season Milan ni Dog Trainer Orang panggil Alparero The Dog Boy Dia memang pandai Train anjing Siapa nak kawal Anak degi Tengok rancangan tu Macam mana dia boleh Hajar anjing Orang tak kerti bahasa Jadi kerti Lepas tu dia akan Bagi tips Kalau anjing Kita boleh jenok takkan Anak tak boleh Bagus rancangan tu Boleh tengok lah Dia dah Menjenokkan Saya ingat Beribu Eko anjing Tapi dia akui Dia kalah dengan Satu anjing Dia panggil Wolf Hybrid Dogs Yang sekarang ni Terletak banyak Di Amerika Syarikat Anjing Yang dikawinkan Dengan Serigala Kacukan terbaru Dan sekarang ni Dia ada Trend pula Masyarakat kita Nak pelihara Anjing Tapi Wolf Hybrid Papis Campur baka English Mastiff Dekat Amerika saja sekarang Ada hampir 300 ribu Hingga 2.5 juta Malamutes Dia panggil Wolf Mix Ataupun Wolfish Dog Anjing Anjing Dox A Cabinet A Cabinet Of Canine Curiosity Dr. Jan Bondensen Tahun 2011 Kata dia Anjing cakap ni Dah lama dah Terutama Anjing Hybrid ni Masa era Perang Dunia Kedua Tentera Nazi Memang latih Anjing mereka Untuk cakap Dia ada Sekolah Anjing Betul Awal abad Ke-20 Ditubuhkan Satu Institut Penyelidikan Dekat Munich Untuk kaji Human Animal Communication Antara Anjing Jerman Yang terkenal Dalam sejarah Yang dah boleh Bercakap Tahun 1905 Satu anjing Nama Don The Speaking Dog Kenapa Nama dia Don Nyanyi Don The Speaking Dog Anjing Yang bercakap Namanya Don Dia boleh Sebut Beberapa Perkataan Habem Habem Anjing Habem Itu dalam bahasa Jerman Maknanya No One Anak Urid Dia boleh Sebut Kuchen Kuchen Kek Dia nak makan Kek Dia boleh Sebut Ja Ja Tu yes Naam Dia boleh Sebut Nein Nein Tu no La Nein Bahasa Jerman Ada satu Lagi anjing Dilatih oleh Scientist Jerman Nama Rolf Dia Kita ajar Perkataan Dia boleh tunjuk Guna tangan Pada objek Yang sesuai Anjing Sekolah Anjing Jadi Mbak kata Piram Oh Rimau Sekolah Katanya Memang Sebelum Dari Itu Tahun 1930 Telah ada School for Talking Dogs Di Leitenberg Di Germany Dikenali Sebagai Hun Ebschrei Schulle Asra Dia latih Anjing-anjing Itu Kalau sebut Adolf Hitler Mereka akan Jawab Mein Fura Itu betul Anjing Mereka Adolf Hitler Main Fura Main Fura Itu Maknanya Pemimpin Saya Pemimpin Saya Satu Malaysia Satu Malaysia Kita tak Latih Dan Terbaru Anjing Yang terkenal Saya Nak Membenarkan Apa yang Nabi Sebut Ada Satu Anjing Terkenal Anjing Bakar Siberian Husky Umur Sembilan Tahun Namanya Mishka Tuan-tuan Boleh buka Dalam Youtube Habis Kelas Kalau Tuan-tuan Puan-puan Tengok Rupanya Macam Serigaya Pada Tahun 2008 Tuan Dia Muak Naik Satu Video Dalam Youtube Dia Boleh Cakap Perkataan I Love You Dan Setakat Hari Semalam Videonya Ditonton Oleh 108 595 798 Orang Dah Menengok Anjing Cakap Dia Boleh Cakap I Love You Cara Anjing I Love You Anjing Dan Sampai Peringkat Kalau kita Kaji Video Dia Dia Boleh Cakap Super Kali Fragilistik Kp Alidoshis Dia Boleh Cakap Berbunyi Dan orang Kaji Apa Dia Cakap Tapi Dia Arwah Baru Meningat Tidaklah Baru Juga Arwah Boleh Panggil Arwah Arwah Dia Meningat 5 April Tahun 2017 Banyak Meningat Dia Kena Sel Tumor Kalau Tuan Tuan Minat Nak Kaji Anjing Seri Kala Kacukan Cakap Banyak Buku Amazing Dogs A Cabinet Of Canon Curiosity Dr. Jan Bondensen Kitab Wild Talents Karangan Charles Hoiford Juga Dia Menulis Tentang Buku Ini Ini Baru Yang Pertama Ini Tali Kasut Cakap Boleh Sambung Boleh Sambung Tuan-Tuan Lorat Nak Balik Kalau Lorat Kita Putih Sambung Sikit Alang Kepala Perkara Kedua 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 Kita Nak Tengok Adalah Nabi Sebut Benda-Benda Mati Seperti Hujung Cermeti Dan Tali Kasut Cakap Soalan Setakat Tuan-Tuan Kulu Kili Ada tak Kasut Cakap Sebenarnya Ada Kek kita Tak mampu Beli Itu Saja Dan Mungkin Tak Jual Di Kedai Cari Komplek Teruntung Tak Ada Kasut Begini Tahun 2006 Nike Dia Perkenalkan Satu Kasut Nike Plus Nike Plus Ni Juga Dikenali Sebenarnya Nike Plus iPod Sport Kit Ni Kita Bukan Eklan Tapi Sebab Kena Sebut Jenihnya Nike Plus Ini Dia Gabung Teknologi Dengan Apple Apple Ni Yang iPhone Itulah iPad Ataupun iPod Yang Kita Kenal Itu Dia Akan Communicate Dengan Sensor Di Dalam Kasut Jadi Dia Akan Collect Data Dan Kelajuan Kita Ini Untuk Orang Yang Orang Yang Suka Jogging Exercise Dia Akan Collect Data Kelajuan Jarak Lari Kita Berapa Jadi Benda Itu Dia Akan Berbicara Dengan Kita Berapa Biasa Kita Mampu Pakai Jam Jam Berapa Dah Kita Berjalan Kaki Daripada Parking PK Sampai Ke Masjid Dah Berapa Kilo Boleh Teka Adidas Buat Adidas One Adidas Adidas Jadi Kalau Nabi Sebut Kasut Cakap Dah Cakap Kita Tak Beli Punuh Begitu Keluar Masjid Pasok Bodoh Begitu Kasut Kita Kena Buat Mbazir Boleh Mahal Dan Yang ketiga Terakhir Nabi Sebut Anggota Badan Nabi Sebut Paha Bocorkan Ransia Apa Yang Dilakukan Oleh Seri Kita Ketika Kita Tidak Ada Di rumah Nabi Guna Kalimat Wat Tuhbirahu Fakhizuhu Apa Makna Fakhizuh Fakhizuh Ini Maknanya Peher Peher Ini Orang putih Panggil Taib Dia Letak Antara Punggung Dengan Lutut Itu Adalah Peher Macam Mana Peher Pula Boleh Bercakap Baik Apa Sifat Dan Peranan Peher Peher Sifat Dia Memangku Dia Pangku Dalam Bahasa Inggeris Kalau Kita Sebut Budak Itu Tidur Di Pangkuan Ibunya Apa Terjemahannya Kita Akan Sebut The Boy Is Sitting On His Mother's Lab Lab Makna Lab The Upper Legs Of A Seated Person Tonton Perlah Dengar Laptop Maka Laptop Itulah Ataupun Computer Ribah Kenapa Panggil Ribah Komputer Per Atau Komputer Pangkuan Tidak Kelaluan Kalau kita Kata Nabi Nak Mengatakan Teknologi Komputer Ribah Macam Komputer Komputer Ribah Itu Itu Tanda Kiamat Itu Kan Komputer Ribah Ini Dia Memancarkan Apa yang Berlaku Sekarang Macam Sekarang CCTV Guna D-Link Teknologi Ethernet Ataupun Wireless N Boleh Pantau CCTV Rumah Daripada Laptop Saja Dan Lebih Canggih Daripada Telefon Boleh Pantau Jadi Bila Kita Dah Ad Post Dalam D-Link Masukkan IP address Dalam Setting Dah Boleh Pantau Tuan Tuan Puliah Tuan Ister Di rumah Nak Tengok Benda Dia Buat Tidur Tidur Tengok Gop Bisebut Dan Kita Berjaya Tengok Benda Ini Dah Pun Ada Pada Hari Banyak Terangkan Kita Takut Tuan Melorat Nak Balik Sekadar Itulah Saja Kita Membicarakan Tanda Kiamat Pada Hari Ini Insya Allah Minggu Depan Kita Dah Masuk Tanda Yang Ke 50 Mana Tak Lama Lagi Masuk Tanda Besar Dajah Yajuk Mak Lebih Sedap Sedap Lagi Ok Guys Sudah Selesai Videonya Dan Itulah Tadi Ustaz Badlis Sala'uddin Berkenaan Dengan Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Berkenaan Dengan Paha Kasut Dan Hayawan Itu Boleh Bercakap Dan Semua Yang Disebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dah Terbukti Di Masa Sekarang Ini Berarti Tanda Tanda Kiamat Sebagaimana Disebutkan Ustaz Badlis Sala'uddin Dah Kita Buat Apa Saja Yang Boleh Kita Lakukan Apa Saja Yang Sudah Kita Tabung Apa Saja Yang Kita Simpan Untuk Bekal Kelak Kita Di Akhirat Maka Mulai Daripada Sekarang Mari Kita Saya Mengajak Kepada Diri Saya Sendiri Dan Juga Kawan Semua Untuk Mempersiapkan Allahu Akbar Berbanyak Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Berzikir Mengerjakan Apa Yang Diperintah Allah Dan Menjauhi Apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Kita Termasuk Orang Yang Senantiasa Dilindungi Allah Subhanahu Ta'ala Termasuk Orang Yang Senantiasa Diberikan Hidayah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Selalu Dekat Dengan Allah Dan Tetap Mengamalkan Sunnah Sunnah Baqidah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Oke Guys Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Semoga Menambah Ilmu Pengetahuan Kita Termasuk Juga Ilmu Tanda Tanda Hari Kiamat Yang Mana Ustadz Badlishah Sudah Menyebutkan Sudah Menyampaikan Secara Terperinci Tinggal Kita Yang Mempersiapkan Bagaimana Persiapan Kita Untuk Menuju Kesana Karena Mau Tidak Mau Pasti Ada Orang Yang Sampai Hari Kiamat Tapi Kalau Bisa Kita Meminta Ya Allah Matikan Kami Matikan Saya Ataupun Teman-teman Sekalian Itu Sebelum Datangnya Hari Kiamat Karena Seburuk-buruknya Manusia Adalah Ketika Dia Sampai Kepada Hari Kiamat Tapi Dia Masih Melihat Daripada Hari Kiamat Itu Allahuakbar Dan Ya Guys Gak Bisa Dibayangkan Allahuakbar Oke Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasih Buat Teman-teman Semua Yang Sudah Nonton Video Ini Sampai Selesai Saya Bermin Untuk Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax